hai 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 hari ini mau makan apa tempenya udah cantiknya itu luar biasa ya ya iya dong kamu juga tampan enggak cuma mukanya hatinya juga nggak terasa udah udah siang ya Oh pengen muncul bapak kekuasaan dunia punya wah itu anak-anak katop itu apa-apa ambil aja ya anak-anak bernulung masin putang papanya kalau bos enggak mau buat aku wajah eh apa kamu mana reman milu ngegetin aja tak reman-preman saya pajok bisa nggak bisa hari ini Bapak kamu harus bayar hutang hutang enggak bapak saya punya hutang apa Pak alah enggak perlu tahu kamu kamu bapak kamu itu punya hutang sama saya kalau gak kamu aja apa nih kamu aja lu lunasin utang tetap kamu enak aja bapak mau macem-macem uh enggak papa papa mau saya pukul pakai sapu kamu itu cantik cantik kok galak biarin belum merasakan bibir saya ini enak aja kamu nih kamu kurang ajar sama itu kurang ajar ngaca tuh makanya uh mana bapak mau itu suruh pulang cari sana di sawah kalau enggak kamu buat jaminan bapak kamu enggak mau macem-macem ya kamu mau cuman cuman nih gue rafain ya rafain nih gimana rasanya enak enakan enakan kan Aduh 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 Ayo 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 eh 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 lu Hai mana orangnya kabur Pak eh jangan lupa Pak ini-sini jangan jangan Pak kamu ikut aku ini sebagai jaminan nggak bisa eh kamu itu harus ngunasin dulu kamu sini gini eh 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 kamu ngapain kamu ayo jalan Bapak ini loh emang kira aku nih kerbau udah jalan apa ini loh Bapak kira aku nih binatang apa Udang rasa brengsek ayo jalan tempe ulaknya enak mantap kan mau nama lagi-nya ya hai 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 Tapa cof kapan pulang bos tadi malam Boy aja ya selama aku tinggal gimana itu urusan duit yang kamu utang-utang ke orang itu udah beres pos tapi tinggal satu si Pak Gatot itu loh susah banget orangnya terus gimana cof kalau enggak gini bos ya kan punya anak cantik apa tak ambil aja ya apa-apa ya buat di nikahin lah maksud kamu gimana maksud saya itu dinikahin bos gitu Bos kan belum punya istri kira-kira mulut kamu masih dipakai enggak joe dimasih toh bos gimana toh kalau masih dipakai ngomong hati-hati masalah punya istri ama enggak itu urusanku Yaudah kamu sana pakai sana Canda bos ya saya sana saya sana Assalamualaikum Salam ah nggak terasa udah siang ya kok ingin muncul Bapak tapi aku suka Endungnya punya buah itu anaknya ngapak gatot itu apa tak ambil aja ya anaknya buat ngelonnasin hutang bapaknya kalau bos enggak mau buat aku aja eh apa kamu mana preman nih lu ngagetin aja Pak preman Pak preman saya Pak Jo bukan Pak preman ya tampilannya loh kayak preman Bapak kamu mana di sawah memang ada apa Pak bisa nggak bisa hari ini Bapak kamu harus bayar hutang hutang emang Bapak saya punya hutang apa Pak alah enggak perlu tahu kamu yang Bapak kamu punya hutang hutang sama saya eh kalau gak kamu ada apa nih kamu aja lu lunasin hutang bapak kamu enak aja Bapak nih mau macem-macem tuh enggak papa papa mau saya pokok pakai sapu kamu itu cantik-cantik kok galak biarin belum merasakan bibir saya ini enak aja kamu nih kamu kurang ngajar sama itu kurang ajar ngaca tuh makanya mana bapak kamu itu suruh pulang cari sana di sawah mau macem-macem kalau enggak kamu buat jaminan kamu rasa ini saya lihat gimana rasanya enak 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 kan aduh 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 sama aku ayo 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 ayo-ayoi Macam-macam sama aku Loh Mana orangnya kabur Kalau enggak aku susul Gatot kesalah Berhitungan Badan saya sakit semua nih Kukulin anaknya itu Gitu aja dah Mau berani-berani Dia sama aku Kasain loh Masa bapak disawalah Tapi takutnya dia apa-apain lagi sama dia Sampai jumpa Gimana ya Oh itu bapak Pak Bapak Ya Allah ada apa Tonduk Sini ya Kalau panas-panas kok malah nyusul bapak kesawat Sini tak bilangin Sini ya pak Aku mau ngomong bentar Kalau ada apa sih kenduk Panas-panas kok nyusul bapak ada apa Bapak enggak kenapa-napa kan Pendek Nah kayak Lato-lato gitu lah bapaknya Oh alah Apa Jangan-jangan Pak Paijo ya Ini lo punya utang Aku tuh punya utangnya Sama bosnya Tapi Aku tuh Belum tau bosnya itu Orangnya kayak apa Tapi aku Waktu berutang itu Yang ngasih Duitnya ya Pak Paijo itu katanya Dia itu Disuruh bosnya gitu loh Ndo Ya bener berarti pak Tadi tuh datang ke rumah Nyariin bapak Terus Kurang aja dia pak Belani-belani ya Dia tuh mau bawa aku tadi Katanya buat jaminan Makanya aku kabur Lari kesini Takut menyamperin bapak Wah Tapi gak kesini kan orangnya Enggak itu Terus orangnya itu Katanya itu kejam loh Ndo Bosnya Kak Paijo itu akhirnya kejam Tau kayak gitu Kenapa bapak minjem sama orang itu Itu dulu Ndo Waktu ibu kamu sakit Bidu biaya sakit Rumah sakit ibumu Terus kalau kayak gini Gimana coba Bapak juga takut Takut kamu Gapapain nanti Makanya tadi aku Kepun kabur loh pak Untung aku Bisa Gini Tadi aku pukul Pake sabu Tau gak pak Kok kami tadi Gapapak minum pak Hah Gak pikiran pak Kalau gak itu Ambilin minum bapak Dibuk sana Udah aku ambil dulu ya Bapak minum disini ya Iya Bapak minum disini ya Bapak minum disini ya Bukul itu pak Gaturnya Waduh Nanti kalau pak Paijo itu sampai Terbuat kasar Ke anakku Waduh Mana ya Aku jadi takut ya Hei Kamu dicariin Anggokyo pelan Pak Paijo Aku ini lagi marah Gak bisa pelan Hei Kemana kamu Disitu lupa Paijo Kita bergerduh Udah otak Pak Paijo panas Nanti kepanasan Samulah sedang Nanti kepala Pak Paijo Yaudah yuk Ngobrol yang bagus pak Gak usah betak-betak loh pak Itu kan bapak-bapak Kerman tadi Waduh Saya mau ngapa-ngapain Bapak ini lagi Bapak Bapak Paijo Bagus Duduk dulu pak Paijo Kamu itu Ngapain di sawah Ya saya itu Orang tani loh pak Kalau mau ke kantor ya Saya ini bukan orang kantoran Apa itu gimana pak pak Kamu itu memang bawel Terus Kapan mau bayar hutang Ya nanti loh pak Kalau udah ada duit Nah kalau enggak Gini Saya anggap hutang kamu lunas Tapi ada syaratnya Syaratnya apa pak Anak kamu Sebagai jaminan Ya jangan pak pak Itu cuma anak satu-satunya loh pak Bisa enggak bisa Kalau hutang kamu belum lunas Saya bawa anak kamu Janganlah pak Saya mohon pak Enggak bisa Saya itu Kalau ketinggalan anakku Itu kayak enggak bisa hidup loh pak Oh itu anaknya tuh Sini 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 Jangan pak Aku mohon jangan pak Eh Janganlah pak Sini 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 gak mau Jangan pak Kamu ikut aku ini sebagai jaminan Gak mau Gak bisa Eh Kamu itu harus Untang lunasin dulu Untang kamu sini Sini Eh Pak jangan Eh 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 Kamu ngapain kamu Ayo Ayo jalan Bapak ini loh Emang kira aku ini kerbau Ayo jalan Bapak ini loh Bapak kira aku ini Binatang gak pak Udah gak usah brengsek Ayo jalan Ya sabar loh pak Bapak ini loh Kejam amat sih Kejam apa Lebih kejam bosku itu Kalau kamu belum tahu Nanti kamu bisa Makan-makan sama bosku itu Ya lebih kejam sama aku Ayo jalan Apa Apa ya pak Loh Eh Jangan lari Eh Jangan lari Eh Eh Kumpulan itu selalu Menusahkan aku Awas nanti Kalau Kecang kepas Saya Hmm Hmm Aduh Maaf pak Maaf pak Maaf pak Pasung aja Mbak Bintai ya Saya dikejar-kejar Orang Bapak-bapak Pereman itu Tolongin saya pak Ada apa sih pak Bukunya Tolongin saya Loh Loh Mbak ini kenapa Tolongin saya pak Mbak Mbak Eh Cepet pak Cepet pak Enggak loh Enggak Aku nanya dulu Mbak ini kenapa Ini pak Aku mau Mau dibawa kabur sama orang Gak tau orang gendeng itu Eh pak tolongin saya pak Yaudah Yaudah Tengaja Eh Kamu Kak selamatin Mampir ke rumah gue dulu ya Yaudah Ayo pak Sini Duduk Sini Silahkan duduk Makasih ya pak Bapak udah ngolongin saya Sebentar ya Ambilin minum dulu Gak usah repot-repot pak Gak apa-apa Sini Minum dulu Makasih ya pak ya Silahkan minum dulu Makasih banyak ya pak ya Cantik bener ini wanita Jantungku kok berdukter ya Apa ini yang dinamakan Jatuh cinta ya Masa baru ketemu bisa jatuh cinta Selama ini Gak pernah loh aku Merasain Perasaan kayak gini Pak 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 Aduh Maaf ya pak Kok bengong Udah pak pak Ada yang enak di wajah saya ya pak ya Enggak Maaf Maaf kalau aku tuh Gak sopan ya Memandang kamu terlalu lama ya Gak apa-apa pak Sebelumnya Saya terima kasih banyak ya pak ya Bapak udah nolongin saya Coba Coba Mbak cerita Gini loh pak Bapak saya kan punya hutang Entah sama siapa itu Aku gak tau Anak buahnya itu datang ke rumah Untuk menanggih hutang Sedangkan bapak saya belum punya duit Makanya saya mau jadiin jaminan Saya kabur lah dari orang itu Untung ketemu bapak Kalau gak gak tau saya pak jadi apa Oh ya pak Sepertinya orangnya udah gak ngecar Aku pamit pulang ya pak ya Eh gak usah gak usah dulu Kamu lebih aman disini Sebentar aja sebentar ya Emang Yang Ngutangin itu Siapa mbak Pokoknya orangnya itu Paling kejam pak Akhirnya jahat Katanya Orang Pokoknya orang paling kejam banget Kata anak buahnya itu Suka makan orang juga loh pak Wow Terus Anak buahnya itu Siapa namanya mbak Siapa yang namanya ya Jo 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 Pa Jo kayaknya kalau gak salah Emang mbak udah kenal sama bosnya Pa Jo itu yang kejam itu Ya itu anak buahnya yang ngomong Kalau anak buahnya gak ngomong gak mungkin tau lah Anak buahnya aja kejam jahat Kayak gitu apalagi bosnya kan Hmm Jadi bosnya itu kejam Oh kejam banget pak Pasti orangnya jelek pasti ya Oh udah jelek Jahat Kejam Pintah darat Suka Boongin orang Emang mbak udah pernah Ketemu sama bosnya Pa Jo itu Ya belum sih Cuma kan Si Pa Jo nya ngomongnya kayak gitu Dilihat dari anak buahnya aja loh kayak gitu Pasti bosnya iyalah Hmm Gitu Kira-kira orangnya Ngomongin saya gak ya pak ya Udah Masih takut ya pak ya Udah kan Kalau disini kita mau aman Pak Pak Orangnya kesini Tolongin saya pak Tolongin saya pak Tolongin saya pak Tolongin saya pak Kakak lapanya sih co Nah ini orangnya bos Angkep ini Orangnya bos Eh eh Tangan kamu itu Ini ini pak Ini yang mau Yang mau nangkep aku Utangnya belum dibayar itu loh Udah 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 kamu Jadi anda bosnya Udah Pa Jo Kamu belakang dulu Udah Udah Berarti aku sama Pak Super Eh sebentar Eh sebentar 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 Pak Saya mohon pak Tidak Iya Enggak 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 Duduk dulu Duduk Duduk dulu ya Duduk dulu Sebentar ya Aku mau ngomong Sesuatu sama kamu Bapak 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 mau ngomong apa pak Saya mohon ya pak Jangan makan saya pak Jangan ngapa-ngapain saya pak ya Eh Memang Aku seserem itu ya Ya Kata Anak buah bapak Bapak kan suka makan orang Kalau enggak Bisa bayar Jadi setaku pak Wajahku kayak setannya Ya enggak sih pak Enggak Ini aku mau ngomong sesuatu sama kamu Tetap Tapi pak Udah Udah Gini Aku jatuh cinta sama kamu Hah Jatuh cinta Iya Kita kan baru ketemu pak Masa iya jatuh cinta pak Enggak Sekarang enggak usah Ngomongin masalah utang bapakmu Apa kamu mau Aku ambil sebagai istri Tapi pak Tapi apa Saya kan belum kenal bapak Belum tau bapak orangnya seperti apa Masa iya saya langsung nikah sama bapak Enggak Kamu Tanya aja Hati kamu Tak kasih waktu sebentar ya Kamu duduk disini Kamu berpikir sebentar aja ya Nah Coba kamu berpikir Sebentar aja Nanti aku Tanya lagi Kamu jawab ya Aduh Gimana ya Apa aku terima aja Lamaran bapak itu ya Yang pentingnya Utang bapak lunas Dan bapak udah enggak Pusing lagi Mikirin Utang Kayaknya sih Bapak itu orangnya baik Gak seperti yang diomongin anak buahnya Udahlah aku terima aja Sekala cinta Pikir Terakhir aja Bos Bos Eh Udah apa co Gimana soal Utang itu Udah gini aja co Sekarang Utang pak siapa tadi Namanya Pak Kadot Pak Kadot Gak usah kamu takih Udah Nanti anaknya itu Gak usah kamu ganggu ya Ya Udah Udah kamu setelah Bapak Gimana ya Kira-kira keputusanku ini Bener gak ya Ah yang penting Bapak udah gak pusing lagi lah Hei Eh pak Gimana Iya pak Saya mau Mikah sama bapak Beneran Tapi Asalkan hutang-hutang bapak Bapak saya dilunasin ya pak ya Bukan cuma Hutang bapakmu yang aku lunasin Nanti Bapakmu itu Tak suruh tinggal sama kita Kalau kamu mau Jadi setiku Bener pak Iya Yaudah kalau gitu pak Saya minta izin dulu Sama bapak saya ya pak Saya pamit pulang ya pak Silahkan Aku tunggu ya Ya Emisi pak Ya silahkan Emisi ya pak Ya hati-hati di jalan ya Tapi Setelah aku pikir-pikir Sepertinya bapak ini orang baik Gak seperti yang diomongin si Pai Cok Geplek gitu Awas aja nanti Kalau aku udah jadi Ibu bosnya Saya pecatkan nanti Iya sayang Ternyata kamu orangnya lembut ya Mana Malam tangan baru Gimana rasanya Rasanya Nikmat mas Kamu Memperlakukan aku Dengan lembut Sayang Ya udah Belayan kamu ini Yang gak bisa Aku lupakan mas Yuk kita keluar yuk Apa mau nambah lagi Untuk buat nanti malam lagi Yaudah yuk keluar yuk Yuk keluar mas sayang Hari ini mau makan apa? Antempenya udah Kamu Cantiknya itu Luar biasa ya Ya iya dong Kamu juga tampan Gak cuma mukanya Hatinya juga Yuk Ya mas Ini mas Dulu lu Gimana sih Mas ini Pengennya nabrak dulu Rasaan abis dikasih Gimana 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 apanya Ya tadi Rodalku itu yang Rodalnya mantap mas Aku Jahat Ah itu Pak Ijo bohong Ternyata Enggak Aku tanya Aku tanya sama kamu Sekarang udah bisa cinta Alhamdulillah mas Aku udah mulai cinta sama mas Syukur alhamdulillah Semoga Cintanya mas Gak luntur ya Sama aku Gak mungkin toh Sampai hidup kita Sampai nenek kakek ya Amin Eh Ngomong-ngomong Kalau aku Minta Tambah lagi Boleh gak Nambah Boleh toh mas Kan aku kan Jadi milik kamu Tadi kan Tempe kepek Yang nanti Mau punya tempe apa Tempe penyet Apa tempe Ulek Ternyata kamu nih ya Pinter banget Yuk kita nambah lagi Mas ini pun makal Bener nih Emang gak capek Enggak Yuk Ternyata kamu 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 inä Terima kasih.